Hai selamat pagi para ikan langsung aja guys ya kali gue memainin game namanya Immortal Legends ini game baru aja rilis di toko dudung Hyuga linknya ada di deskripsi itu kalau gue mau naruh linknya ya ya biasa intronya dulu Terima kasih udah masuk ke rumahnya PRTG siap disini harus milih apa ini immortal atau monster realm ini maksudnya apa ini coy ya bodo amatlah padu milih gua coy Oke ini dia ya ini apa ini ymy FF apa M ada blood bled wuuuh wuuh wuuh loli cuy ada lolinya ternyata ya guys ya emm Oh ternyata ini gender coy young female artinya lolia YM itu yang sweta coy ya ini yang F itu female ya seperti biasa yang mailnya pasti burik cuy ya tampilannya ya entah kenapa gua tampilannya begitu kagak ada ganteng-gantengnya sama sekali coy ya gua jujur kurang suka cek untuk yang cowoknya yang tapi yang sotama ya not bad lah ya apalagi ini yang lolima dia tuh adil bening mulus ya emm punya dimana ada lolis itu ada saya hahaha kayaknya ada mage ada asasin ada ini ini bedanya apa cuy wah aduh pedang melayang coy untung bijinya kagak itu melayang ya guys ya buset ini ya kayaknya keren nih ini ini tukang tussbol ya kurang kurang agak menarik coy ya jadi kayaknya sih gua lebih tertarik sama yang ini coy jarang-jarang banget kan gua milih yang pedang yang biasanya kalau enggak asesnya magi aja ya dan ini dia untuk pemilihan apa bukan pemilihan ya kustomisasinya Oke not bad lah ya ini kawaii juga jeninya Oke rambutnya yang mana coy yang bagus yang bagus yang mana ini ini aja saya gede aja standaran banget gue selerinya buset ini apalagi pemilihan analisa tetap banget langsung aja let's go bodo amat anjing gue kalau kustomisasi abis sama kustomisasi doang ini ya biasa kalau gua kustomisasi itu lama banget coy makanya kalau kustomisasi itu biasanya buat gameplay pribadi cuy kegak gua record ya ya pokoknya kustomisasi gitu-gitu doang coi untuk ngubah-ngubah gitu doang ya ngubah kelamin gue kagak bisa deh bisa sih sebelum pertama kan tadi bisa coi enjing ini dan namanya enggak bisa diganti ke atau gimana ini apa ini nesone nesone siapa nih gue kagak ada pilihan ngasih nama kayak ampun juga mengasih nomor di opai coy ini dia namanya white rainbow meskipun warna biru coy ya agak ada putih-putihnya ini dia utamilannya Oke not bad not bad not bad gue suka tuh grafisnya masih grafis Chinese begini ya gesya yang Cina kan ada juga yang pink-pink gitu coy ini kolek bembu laugui Oke terus keu buset keren coy lempar-lempar biji enjing eh coto mati ku dengir kabur-kabur-kabur tuh dia satunya Oh basic attack ternyata tadi coy kau malah lebih keren basic attack nya daripada skillnya coy atau namanya white kalau skillnya warnanya kuning-kuning mengambang ya guys ya pedangnya maksud gua itu kan mengambang ya di udara ya Maksud gua itu coy ya berarti biasa kita percepat aja ya guys ya dari dulu aduh skillnya apa yora apa tadi namanya buset gimana skillnya kagak lihat gua kagak lihat tadi gimana coy skillnya ya ampun eh malah kesana coy gue klik malah kesitu Oke coba di sini sekitar uh biasa ya semua skillnya lempar biji astaga hoh lempar pedang sebuah enggak ada bijinya itu coy cuma pedang doang ada bijinya coy mana ada biji enjing Hai buset sakti juga nih cuy batu diangkat astaga mau dong orewa diangkat oke dan selanjutnya kita lawan apa ini lawan cumi-cumi General Bembo Bembo Oke not bad lah untuk efek skillnya gua suka ya untuk efek skillnya yang enggak terlalu kaku yang enggak kaku sih kalau segini mah menurut gua saya juga kecil banget kayak punya lupa ada ya cuma 1,4 giga button kalau enggak salah coy General Bembo kira bambu cuy dan yang paling gua suka juga ini ada scan animasinya ya guys ya jadikan jarang-jarang banget game yang setnya kecil banget kayak punya lu gitu itu ada scan animasi begini begini coy ya ini diadu gamma buntang ngapain lu disini coy eh buset itu ada ada orang nging tadi ada orang jadi jatuhin astaga keceme banget Oh buset siapa lagi Oh lu ngejek gua buset siapa orang Oh ampun Oh ya ampun loli gua Saga ini apaan coy apaan tuh dapat ilmu baru kok Oke jadi apa ini buset woi loli gua kemana Napa jadi om om Barbar begini Astaga jadi om Barbar guest loli kita Astaga ya ampun dah kawai-kawai jadi om Barbar begini ya ampun tapi enggak pasti jadi lebih mantep jiwa coy ya Oke langsung kita gebukin lagi mereka ya meskipun cuma nonton sih gua ini ya auto coy hehehe ya ini game full auto ternyata case bisa dimatiin kalau kita klik doang oke dapat pedang baru nih Aduh duen banget mainin pedang loh mau dong pedang gua dimainin deh oke selanjutnya ngapain ini coy the Sony ampun gak bisa ganti nama nesone siapa nesone pengganti melalui opai Oke ini oh kendaraannya jadi ada kayak ontak ya ontak terbang atau gimana ini buset surat si kek kuda liar ya hehehehehe Oke di awal Oke oke lumayan not bad not bad not bad kudanya begitu ya guys ya kayaknya apaan Oh ganti tempat Moon Clan mungkin dari mana tuh kamu kerambutan sebelah mana itu tempat Moonland eh oke lanjut lagi Hai iseng jiwi bisa terberapa coy Oh ini ada apa ini real lem soal apa itu lah bodoh amat kain ini bagusnya jarak-jaraknya jauh banget coy bisa nyerangnya dari sini cuy langsung kena ya kagak terluka sama sekali luar biasa sekali ya PRT ya ampun Hah jaraknya jauh banget ini untuk serangannya kayak lumayan lumayan kelayah ya jadi mungkin cukup itu saja untuk reviewnya biasa sedikit aja jangan baik-baiknya takutnya oper dosis ya thank you dan nonton sampai jumpa di next video